Hai, perkenalkan saya Grace dari Dexon. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan tentang aksesoris kaca. Nah, khususnya saya ingin menjelaskan lebih lanjut mengenai floor hinge, patch fitting, spider fitting, dan tentunya ada juga slide and fold glass. Oke, untuk yang pertama. Yang pertama kita ada floor hinge, jadi floor hinge itu apa sih? Floor hinge itu adalah alat penutup pintu otomatis yang ditanam di lantai tentunya. Nah, floor hinge ini berfungsi sebagai excel pivot sekaligus door closer ya teman-teman. Untuk floor hinge sendiri ini dapat disetel kecepatannya ya, jadi untuk kecepatan menutup awal atau closing speednya, dan kecepatan menutup di akhir atau latching speednya. Jadi, itu semua bisa diatur atau disetel. Nah, kalau floor hinge ini mempunyai fungsi hold open pada sudut 90 derajat teman-teman. Dia ini untuk pengaplikasiannya sendiri bisa untuk berbagai macam pintu ya. Tentunya pintu kaca, pintu kayu, pintu besi, dan pintu aluminium. Nah, Dante Dexen ini kita punya berbagai macam tipe floor hinge yang diklasifikasikan menurut berat kapasitasnya. Nah, kalau untuk tipe-tipenya sendiri, ada yang FH21SS, dia ini untuk berat maksimal 60 kg. Lalu ada FH84SS, dia ini untuk berat maksimal 80 kg. Ada yang FH84, size 4, dia ini untuk berat 100 kg. Ada yang FH75, dia ini untuk berat 135 kg. Dan ada FH80, dia ini untuk berat maksimal 300 kg. Nah, teman-teman, itu dia untuk floor hinge. Lalu untuk selanjutnya, kita ada yang namanya patch fitting. Seperti yang tadi saya jelaskan, patch fitting ini, dia ini sebenarnya fungsi utamanya ini sebagai penjepit pada pintu kaca frengles, teman-teman. Nah, pada umumnya di-set dengan floor hinge. Jadi, biasanya dia ini satu set. Tapi, biasanya kalau satu set ini kan memang untuk kaca ya. Lalu, untuk jenis-jenis patch fitting dari kita sendiri ini bermacam-macam juga. Mulai dari PT10, PT20, PT24, PT30, PT40, PT41, dan ada UI10 juga sebagai penguncinya. Nah, biasanya itu semua juga disesuaikan dengan lawan pintunya ya. Nah, untuk patch fitting sendiri, kita juga ada yang hydraulic patch fitting. atau hydraulic-nya ya. Kalau di kita ini, di Dixon ini ada yang tipe PTH1080. Nah, dia ini sama, penjepit pintu kaca juga, frengles, dengan fungsi. Tapi, fungsinya ini dia bisa disesuaikan ya, bisa disesuaikan untuk kecepatan dan sudut penutupannya. Jadi, kita bisa menyetel itu, tidak mesti di sudut 90 derajat, seperti itu. Dan pengaplikasiannya, biasanya ini memang dikentukan untuk indoor, teman-teman. Nah, untuk next-nya, kita lanjut ke spider fitting. Nah, di spider fitting ini apa sih sebenarnya? Jadi, spider fitting ini berfungsi sebagai pemegang sekaligus penyambung modul atau potongan kaca fasad, sehingga bisa membentuk suatu permukaan. Nah, kalau di spider fitting ini tuh, ada tiga bagian utama, teman-teman. Yaitu yang pertama, ada base-nya yang pasti. Lalu, yang kedua, dia ini ada kakinya yang menahan. Kaca, ya, memegang. Lalu, yang ketiga, ada rute-nya. Nah, untuk pengaplikasiannya sendiri, dia ini standarnya memakai kaca tenterglass, dengan tebal 10-22mm. Oke, kita beralih, next, untuk yang keempat, ada slide and fold glass. Slide and fold glass ini apa sih? Nah, jadi dia ini, seperti namanya, ya, ini kaca, dorong, dan juga bisa dilipat ya. Bampang-bampang. Nah, kalau untuk slide and fold glass ini sendiri, dia ini sebenarnya, pintunya ini, patch-patch fittingnya ini kecil-kecil. Jadi, untuk fittingnya sebenarnya, dia membutuhkan ketebalan kaca 10-12mm. dan yang perlu kita perhatikan adalah berapa meter gawangan yang dia punya dan berapa meter, istilahnya gawangan atau lubangannya ya, teman-teman. Kira-kira ada berapa meter. Jadi, kita bisa menentukan nih berapa daun. Karena ketentuannya sendiri untuk slide and fold glass, dia ini maksimal satu daun pintu itu 80cm. gitu, jadi kita bisa sesuaikan. Dan juga, kita juga bisa menambahkan, kalau kita maunya tuh, ada satu pintu swing untuk bukanya. Jadi, kita harus memastikan, dan pintunya itu harus ganjil. Gitu. Jadi, untuk slide and fold glassnya sendiri, teman-teman bisa dilihat, mungkin dikatalog kami, seperti ini contohnya. Nah, ini dia. Contoh dari slide and fold glass. Nih. Ya, seperti yang bisa terlihat, bahwa di slide and fold glass ini, dia ini memakai top roller dan top pivot hinge ya. Nih, rodanya ini biasanya ditaruhkan di pintu-pintu ganjil. Di pintu-pintu ganjilnya. Ada di atas dan ada di bawahnya juga. Ya. Jadi, dia ini pakai rail, dan di bawahnya ini memakai U-channel. Pasti ada U-channelnya. Nah, dia ini juga ada bottom hinge-nya, ada lock bolt hinge-nya, dan ada bottom pivot hinge-nya, sebagai penguncinya juga. Nah, di pojok sini dia ada bolt keepernya ya, teman-teman. With dustproof tentunya. Nah, itu dia teman-teman yang bisa saya presentasikan, dan saya jelaskan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan jika ada yang perlu dipertanyakan, atau ingin tahu lebih lanjut, atau bahkan mau order, bisa melalui saya, Grace, tanya, hanya di Deksen. Oke? Salam Deksen semuanya. Daaah! Selamat menikmati.